Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ketemu kembali dengan saya di channel Jimmy ID Channel pembelajaran kimia Belajar kimia lebih nyata Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang kimia unsur Dalam topik alkali tanah atau unsur-unsur golongan 2A Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang alkali Bagaimana kemarin sudah ditonton videonya Ya, ya sehat sekali Pada pembelajaran sebelumnya Khususnya pada alkali Video pembelajaran dilengkapi dengan video percobaan daya ledak unsur-unsur alkali Nah, untuk kali ini kita akan mengkaji lebih dalam lagi tentang alkali tanah Atau unsur-unsur golongan 2A Pembelajaran hari ini kita masih tetap di KD 3.7 Yang ini menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia Manfaat, dampak, proses pembuatan unsur-unsur golongan utama Ini golongan utama, gas mulia, halogen, alkali dan alkali tanah Nah, ini adalah topik yang terakhir Untuk KD 3.7 Nah, sebelum kita akhiri di KD 3.7 ini Saya akan mengenalkan kembali Mengajak anak-anak Untuk menganalisis tabel periodik ini Perhatikan, unsur di golongan 1A ini adalah unsur-unsur golongan alkali Unsur golongan pertama Unsur golongan kedua atau golongan 2A Ini muncul alkali tanah Nah, dalam sistem periodik Golongan ini dibedakan menjadi dua golongan atau dua kelompok besar Yaitu golongan utama dan golongan transisi Golongan utama itu Yang tadi sudah saya sebutkan adalah golongan A Sedangkan golongan transisi ini adalah golongan B Jadi, misalnya Jadi, saya sebutkan golongan alkali 1A, ini alkali tanah 2A Ditambah ini 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A Ini adalah golongan utama Sedangkan golongan transisi ini adalah golongan B 3B, 4B, 5B, 8B, 1B, 2B Selanjutnya, ini adalah golongan 3B Yaitu, lantanida dan akunida Atau, kalau yang ini disebut juga golongan transisi luar Ini adalah golongan transisi dalam Nah, yang sudah kita pelajari adalah golongan 1A Ini adalah golongan 7A Kemarin sudah kita pelajari tentang halogen Dan setelah pula, golongan gas mulia juga Ini sudah kita pelajari Nah, bagi anak-anak yang belum menonton Nanti bisa mencari di channel ini Pembahasan tentang unsur-unsur golongan 7A Dan 8A dan juga 1A Nah, sekarang kita akan pelajari golongan 2A Nah, golongan 2A itu bagaimana? Nah, ini ada beberapa sifat-sifat alkali tanah Unsur-unsur golongan 2A Golongan 2A ini terdiri dari Beryllium, mangan, kalsium, strontium, barium, dan radium Ini adalah golongan alkali tanah Nah, untuk sifat-sifatnya dari atas ke bawah Nomor atomnya ini meningkat 420 Konfigurasinya semuanya diakhiri oleh Subkulit S2 Jadi, ada elektron di kulit terakhir Nah, ini N-nya sesuai dengan kulit atau sesuai dengan periode Di B, ini ada di periode 2 Ini ada di periode 3 Ini ada di periode 4 5 6 Kita bisa cek di sini Nah, ini periode 2 Periode 3 4 5 6 Nah, ini ada 1 Di periode 7 adalah radio Nanti akan kita bahas sekilas saja Masa atom Jadi, dari atas ke bawah Masanya ini semakin besar Untuk titik leleh Saya kita amati Kecenderungannya Menurun Kalsium meningkat Menurun Meningkat lagi Ini untuk titik Untuk kerapatan Saya kita amati Kecuali berilium Ini oleh magnesium Ini yang mengalami Penurunan Peningkat Peningkat Entalpinya juga Menurunan Ini didiknya Nah, kesenderungannya Naik Turun Naik Periode Gionisiasinya Ini Dari atas bawah Semakin kecil Jari-jarinya Semakin besar Jari-jari ionnya Juga semakin Besar Bisa diamat Sikit Isotubnya di alam Di berilium itu Hanya ada satu Magnesium itu Ada tiga Magnesium Kalsium ada enam Strontium ada empat Barium ada Ini adalah Sifat-sifat Dari Alkalitana Kita coba Lihat Sifat yang lain Dari Alkalitana Ini warna nyala Warna nyala Bagaimana Senyawa Atau unsur-unsur Alkalitana Berilium Ini warna Minyak putih Pananya-nya Magnesium ini Juga Putih Kalsium ini Juga Trontium merah Barium Ijau Nanti mungkin Atau Suatu ketika Anak-anak Melihat Kembang api Kenapa Warnanya Berbeda-beda Nah ini Anda akan kita Bahas lebih Lanjut Ini karena Warna-warna Dari Alkalitana Oke Kita lanjutkan Kita coba Sedikit Membandingkan Apa yang Sudah kita Pajari kemarin Antara Golongan 1A Dan golongan 2A Atau Golongan Alkali Dan alkali Tanah Apa Perbedaannya Ditinjau Dari Kalau Kesini Semakin Meningkat Lepos Semakin Meningkat Ya Kecepatannya Jari-jari Atom Semakin Bertambah Ini Bertambah Semakin Semakin Besar Nah Atau Lebih Gabangnya Setelah Ini Nanti Akan Kita Simak Perbedaan Golongan Alkali Dan Alkali Tanah Dengan Lagu Nah Nanti Kita Rehat Sejenak Sambil Mendengarkan Sambil Menerima Kita Bernyanyi Tentang Perbedaan Golongan Alkali Dan Alkali Tanah Ayo Kita Simak Bareng Bareng Alkali Belajar Kimia Unsur Alkali Unsur Alkali Golongan Satu A Unsur Alkali Tanah Ada Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Aloi tembaga beryllium berguna dalam kehidupan sebagai mold, penyampung listrik, elektrode, penelasan pintik, berbagai peralatan elektronik tanpa bunga api, dan pegas. Aloi tembaga beryllium juga dapat dimanfaatkan dalam unitri angkasa, periksa, pertahanan pada bahan perstrukturan ringan, dan konstruksi pesawat bercepatan tinggi, kapal terbang, satelit, dan peluru berpadu. Atau kalau di sekitar kita, ini ada beberapa bahan aloi, aloi itu campuran tembaga, campuran logam. Nah ini beberapa perlengkapan elektronik, dan ini adalah bahan engkol. Nah ini sering kita temui, ini adalah aloi dari beryllium. Kalau yang ini, aloi beryllium dengan tembaga, kalau ini aloi beryllium dengan logam lainnya. Dan ini juga, pada cincin, angka cincin ini juga aloi beryllium. Mampu menepis cahaya tanpa dan hanya memudahkan pendeteksian sinar X, karena lagi kepingan tipis beryllium dapat bergabung dalam pemindahian sinar X. Salah satu bahan baku dalam pembentukan litar bersepadu mikroskopik. Beryllium digunakan dalam industri terakan nuklir, pada pembuatan terakan nuklir, sebagai pemantul neutron, dan moderator. Beryllium juga sebagai bahan baku dalam pembuatan elektronik, sebagai alat komputer, pegas, jam tangan, dan beragam peralatan yang bersifat ringan, tegar, dan dimensi stabil. Pada onderdilnya jam tangan ini, ini kebanyakan berasal dari aloi, ini bukas-bukas. Nah, kalau orang Jawa, namanya PIR. Nah, selanjutnya, setelah berlilium, kita ke unsur selanjutnya, magnesium. Nah, magnesium nanti, eh... Sekarang kita bagi dua, yang pertama ini magnesium yang terdapat pada bahan-bahan makanan, atau kegunaannya dalam tubuh manusia. Nah, yang pertama, mencegah pengeroposan tulang. Nah, peran magnesium sangat penting dalam proses pembentukan, jadi berfungsi untuk pembentukan tulang. Nah, ini magnesium ini, ini terkandung pada beberapa makanan. Bahkan, magnesium sendiri itu dibuat bentuk kapsul untuk sebagai tambahan asupan bagi tubuh manusia. Nah, menurunkan risiko diabetes. Manfaat magnesium berikut adalah untuk membantu metabolisme karbohidrat dan tubuh manusia, sehingga dapat menekan risiko diabetes. Ini satu fungsi magnesium. Yang ketiga, menjaga kesehatan jantung. Yang keempat, mengatasi migren, atau kepala pusing sebelah. Mengurangi gejala PMS, pada wanita. Gejala premenstrual syndrome. Kerap mengganggu aktivitas karena perubahan hormon yang tidak bisa diprediksi. Mengkonsumsi magnesium dapat mengurangi gejala tidak nyaman yang dirasakan seperti mual, insomnia, kaki bengkak, penambahan berat badan, dan payudara yang terasa sen. Ini bagi para anak-anak putri, yang belum mengalami semacam ini, anak-anak bisa mengkonsumsi magnesium. Bisa mengkonsumsi pada sumber-sumber makanan utamanya, misalnya pada almond, atau pada yang lain. Kalau kesulitan, bisa diapotik beli semacam ini. Untuk magnesium, untuk pil atau kapsul. Mengatasi rasa cemas berlebihan. 7. Tidur lebih berkualitas. Memudahkan orang yang sulit tidur. Yang delapan, mengatasi depresi. Magnesium sangat berkait dengan fungsi otak dan mood. Itulah mengapa enzim ini bisa membantu mengatasi depresi. Nah, dalam bentuk logam, bukan magnesium yang terkandung di makanan. Nah, ini beberapa fungsi atau kegunaan dari magnesium. Sama membuat kembang api, atau lampu blitz. Kembang api yang mungkin sering kita amat itu pada kembang tetes. Kedua, melampisi tanur dan pembakaran semen. Bahan obat, mah. Dari pada melanta, proma. Nah, itu kalau disitu ada tulisannya antasida. Nah, itu adalah kegunaan menghormat. Untuk menghapus belerang dari besi dan gajah. Untuk memproyekin titanium dalam proses scroll. Untuk foto-encrypt piring di industri perjalanan. Untuk menggabungkan di aloi. Gimana? Logam ini sangat penting untuk pesawat dan lukun kontruksi. Dalam bentuk turning atau kendali. Untuk persiapkan grinal rigam. Yang berguna dalam sintetik organ. Aloi sebagai agen meningkatkan mekanis, pemalsuan, dan welding karakteristik. Sebagai tambahan agen di propelan konvensional dan produksi dalam profit modular besi. Ini adalah fungsi dari magnesium. Nah, tadi di awal saya sudah menyebutkan tentang kembang api. atau menyebutkan kembang tetes. Atau kita lihat ini. Nah, sering sekali kita melihat ketika orang-orang sekitar kita menyalakan kembang api. ini warnanya lebih indah sekali. Perlu warna warni. Nah, disini menunjukkan warna-warna itu apa sih sebenarnya? Nah, warna putih. Warna putih itu biasa aluminium. Kalau tidak aluminium itu maknae warna silver. Biasanya aluminium, magnesium, atau bubuk titanium. Atau titanium puder. Warna biru. Warna biru ini didapat dari koper klorida. Atau tembaga klorida. Atau senyawa tembaga juga warnanya biru. Untuk merah ini dari strontium cell. Atau garam strontium. Atau litium. Atau garam litium. Warna hijau ini dari barium klorida. Marah kuning dari natrium nitrat. Atau sodium nitrat. Jenga. Purple. Atau ungu. Mix of strontium. and cooper compound. Nah ini dari trontium. Atau senyawa pembergahan. Ini warna apa ini? Orange. Dari kalsium klorida. Oke ini kalau yang ini adalah gambar apa? Ya ini gambar waknik simpul. Oke kita lanjut ke unsur selanjutnya. Kalsium dengan nomor atom 20 nomor masa 40,078 SMA kesatuan masa 2. Sama seperti magnesium nanti kita akan menunjukkan beberapa fungsi kalsium dalam tubuh kita. Nah ini kalsium yang terkandung dalam beberapa sumber makanan seperti ikan, kohl, kentang, kacang, capa kacang, keju, susu, jago, daging merah, telur, banyak lagi yang lain. ini banyak sekali untuk mengandung kalsium. Nah fungsi kalsium sendiri untuk apa? Nah kalau dalam paduan logam kalsium logam ini bergadakan dalam panduan aluminium untuk bearing mesin. Nah kalsium juga diberikan sebagai deoksidizer dalam pembuatan berbagai bejah sebagai berreduksi dalam pembuatan logam seperti chromium, thorium, zirconium, uranium, serta sebagai alat untuk memisahkan campuran gas nitrogen dan bergol. Kalsium merupakan paduan yang dikunakan dalam produksi aluminium, berilium, tembaga, timah, timbah, dan magnesium. Kalsium juga langsung digunakan sebagai campuran semen untuk tujuan produksi jadi untuk bangunan rumah. Kalsium oksida atau CHO diproduksi melalui dekomposisi thermal mineral berkarbonasi dalam tunggu pemanas untuk menghasilkan gamping atau kapur. Kalsium hidroksida kalau CHO kalau yang paling sederhana kalau di rumah ini biasanya digunakan untuk kalau di luar untuk bangunan ini biasanya untuk tambahan pada rempeyek mungkin anak-anak atau bapak-ibu rempeyek bagaimana caranya bisa renyah caranya ditambah ca oha dua kali secukupnya itu akan membuat makanan lebih denyak nah nanti pada kesempatan lain akan kita bahas kenapa rempeyek ketika ditambah ca oha dua kali itu akan semakin mungkin dari anak-anak atau teman-teman kalau mungkin saya lupa bisa diingatkan di kolom komentar atau mungkin di jabri di WA nanti akan kita bahas lebih lagi oke lanjut kalsium silikat yang disiapkan dalam oven listrik dari kapur silikat dan reduktor berkarbonasi berguna sebagai agen deoksidizing baja kalsium karpida diproduksi ketika campuran kapur dan karbon dipanaskan hingga 3000 derajat dalam oven listrik dan merupakan asetilat yang menghasilkan asetilin sebagai proses hidro disis nah ini ca c2 ini atau kalsium farbida ini biasanya dipenangkan gas yang tidak hasil untuk mempengalasan kalsium nah kalau pada makanan yang paling umum untuk penguatan supaya tidak terjadi merobosan tulang perlu asupan makanan-makanan yang banyak mengandung CH banyak terhadap pada susu makanya kalau pada wanita itu kadang-kadang sering ada istilah osteoporosis untuk ibu-ibu yang sudah melahirkan atau umur-umur menjelang matuluh ini harus banyak mengkonsumsi susu atau makanan-makanan yang mengandung kalau agar tidak berjadi osteoporosis atau pemupuk proposentum oke selanjutnya adalah strontium simpul sl nomor atomnya 38 nomor masanya 82 sma segerna atom oke jadi konfigurasinya ini wujud jatuhnya nah lanjut nah ternyata banyak sekali kegunaan strontium strontium ini alat memiliki indeks dan penyebar optimal yang lebih baik daripada berlian membuatnya memiliki banyak kegunaan dalam berbagai jenis alat optik banyak menggunakan strontium strontium karbona strontium nitrat dan strontium sulfat dikulakan dalam pembuatan gemang api untuk menghasilkan warna merah seperti ini gemang api yang berwarna merah dan juga kita singgung ini warnanya merah strontium klorida biasanya digunakan dalam pasta gigi untuk gigi sensitif jadi bila anak-anak atau bapak ibu atau teman-teman giginya sensitif bila anak es itu bersengilu nah ini ada beberapa pasta gigi yang mengandung strontium klorida diantara diantara sensodent kolkid dan sensitif dispert dari beberapa produk pasta gigi ini biasanya memproduksi untuk khusus pasta gigi gigi dan ini tentunya lebih harganya dibanding pasta gigi biasa bisa mencapai lima atau empat empat kalinya jadi kalau pasta gigi biasa itu berharga Rp3.500 atau Rp4.000 jadi kalau pasta gigi sensodent pada ukuran sama bisa mencapai harga Rp8.000 Rp10.000 oke lanjut strontium oksida terkadang digunakan untuk menambah kualitas lapisan keramik strontium renalat adalah penyembuhan osteoporosis dan selain kalsium juga ada strontium jadi ada kemasan yang bisa dibeli di senyawa barium dan iska selanjutnya adalah barium barium nah barium khususnya barit biasa memiliki perancangan pantai dalam hidrin minyak bumi barit dikunakan dalam pengumpuran sumur minyak selanjutnya barium karbonat dapat digunakan untuk racun tikus dan juga digunakan pembuatan batu batah berbeda dengan sulfat karbonat akan marut di dalam perut sehingga menjadi racun bagi tubuh jadi racun racun tikus yaitu banyak mengandung atau pasti mengandung barium karbonat barium oksida digunakan untuk melampisi elektronoda pada lap fluoresensi yang dapat melepaskan elektron barit karbonat digunakan dalam pembuatan kaca karena beratnya barium dapat meningkatkan indeks bias dan kilau kaca barit yang seperti ini digunakan secara ekstensif dalam pembuatan karit oke kita lanjut yang terakhir nah unsur radium ini adalah unsur radioaktif dan keberadaannya di alam sedikit sekali dan sebentar karena radium ini meluruh kegunaan radium yang pertama digunakan dalam produk chat berjaya tetapi ini sekarang dianggap berbahaya karena ini unsur unsur radioaktif kalau mengenewasnya bisa membuat bisa membunuh sel-sel sperma membunuh sel-sel yang ada dalam ini tidak begitu banyak digunakan dalam dunia kedokteran ada digunakan dalam terapi kanker dan penyakit penyakit lainnya jadi sebagai jadi sinar sinar ik harus lanser pada kanker oke terima kasih kita sudah belajar banyak tentang usur-usur alkali tanah selanjutnya bila materi kali ini bermanfaat untuk anak-anak atau bapak-bapak atau ibu ada teman-teman lainnya bisa di like atau di subscribe dan bila materi ini tidak menarik atau tidak berkenan di teman-teman semuanya apaikan saja oke kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati beriliu adalah uncul yang merupakan reang kebaran dunia beriliu hanya bisa didangkap dari reaksi reduksi meriliu magnésium magnesium pronsium barium agium itu akal dan magnésium adalah uncul yang mudah terbakar dan juga akal Magnesium adalah unsur yang merupakan, oh bangsa kita Magnesium hanya bisa didapat dari elektronis Magnesium adalah unsur yang merupakan, oh bangsa kita Magnesium adalah unsur yang merupakan, oh bangsa kita Magnesium hanya bisa didapat dari reaksi reduksi Magnesium adalah unsur yang merupakan, oh bangsa kita 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 Magnesiumullah brothers Magnesium adalah unsur yang merupakan, oh bangsa kita